Halo ko friends, jika ada soal seperti ini, langkah pertama setelah lakukan ialah memahami itu konsep turunan. Di sini diminta untuk mencari nilai maksimum dari fungsi X sama dengan X pangkat 3 dikurang 6 X pangkat 2 ditambah 14 pada interval. X kurang dari sama dengan 5 lebih dari sama dengan min 1. Dan di sini telah saya pakai rumus turunan yang kita pakai, dan untuk mencari turunan pertama di sini Y sama dengan X pangkat N. Kemudian hasilnya di sini Y aksen sama dengan N dikali X, ini pangkatnya N dikurang 1. Pertama-tama di sini untuk fungsi X-nya kita turunkan, terus kembali di sini, F X sama dengan X pangkat 3 dikurang 6 X pangkat 2 ditambah 14. Dimana untuk nilai stasioner F X itu diperoleh jika F aksen sama dengan 0. Dan di sini kita ketahui yaitu F aksen X sama dengan 0, dan kemudian di sini untuk F aksen X-nya hasilnya ialah di sini 3 dikali yaitu X pangkat di sini 3 dikurang 1, kemudian dikurang 2 dikali 6 X pangkat 2 dikurang 1. Dan diminta kita ketahui di sini 14 posisinya Y dikostanta, dan untuk turunan dari kostanta ialah 0. Waktu itu kita tulis, kemudian di sini sama dengan 0, dan kita ketahui di sini hasilnya yaitu 3 X pangkat 2 dikurang 12 X, ini sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan di sini yaitu 3 X dikali dalam kurung X dikurang 4 sama dengan 0. Dan dari sini kita ketahui yaitu untuk akar di sini X sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 4. Kemudian di sini untuk 0-nya, dan 4 ini kita sustitusikan di fungsi X, dan kita lanjutkan di sini. Di mana di sini untuk X-nya sama dengan 0, maka di sini langsung kita ubah. Di sini F 0 sama dengan 0 pangkat 3 dikurang 6 dikali di sini 0 pangkat 2 ditambah 14. Sama dengan di sini 0 pangkat 3 itu 0, kemudian 0 pangkat 2 yaitu 0 dikali min 6 itu 0, sehingga 0 dikurang 0 ditambah 14 ialah 14. Dan dari sini kita ketahui yaitu ini merupakan nilai balik maksimum, nilai balik maksimum. Kemudian yang kedua sini untuk X-nya sama dengan 4, maka di sini F 4 sama dengan 4 pangkat 3 dikurang 6 dikali 4 pangkat 2 ditambah 14. Sama dengan di sini kita ketahui yaitu 4 pangkat 3 yaitu 64, kemudian di sini 4 pangkat 2 yaitu 16 dikali min 6 ialah min 96. Dan kita ketahui di sini yaitu 64 dikurang 96 ditambah 14 ialah min 18. Di mana kita ketahui di sini yaitu ini merupakan nilai balik minimum, di mana di sini kita tulis untuk nilai-nilai fungsi F X yaitu sini X pangkat 3 dikurang 6 X pangkat 2 ditambah 14 pada ujung-ujung interval ialah. Di mana di sini untuk intervalnya yaitu sini min 1, di sini F min 1 sama dengan, kita ganti, yaitu min 1 pangkat 3, kemudian dikurang 6 dikali sini min 1 pangkat 2, kemudian ditambah di sini 14. Sama dengan 7, kemudian di sini untuk intervalnya yaitu 5, di sini F5 sama dengan, 5 pangkat 3 dikurang 6 dikali sini 5 pangkat 2 ditambah yaitu 14 sama dengan, min 11. Dan dari sini kita ketahui yaitu untuk nilai fungsi F X terbesar sama dengan di sini F0 sama dengan yaitu 14, di sini kita ketahui itu nilai maksimum. Dan nilai fungsi F X terkecil sama dengan di sini F4 yaitu min 18. Jadi kita ketahui di sini untuk fungsi F X sama dengan X pangkat 3 dikurang 6 X pangkat 2 ditambah 14 dalam interval di sini X kurang dari sama dengan 5 lebih dari sama dengan min 1. Mencapai yaitu nilai maksimumnya di sini 14 dan nilai minimumnya ialah min 18. Karena di sini diminta ialah nilai maksimum, kita ketahui di sini 14 jawabannya ialah yang D. Sehingga telah saya selesaikan untuk persoalan ini, sampai berjumpa pada soal selanjutnya.